Intro Honorer tak ada formasi ingin lulus P3K teknis 2024 gelombang 1. Ini caranya bocoran orang dalam BKN, tetap prioritas, afirmasi tetap dapat. Apakah Anda Honorer yang ingin lulus seleksi P3K teknis 2024 sehingga bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Jika benar demikian, silakan simak penjelasan langsung dari orang dalam Badan Kepegawaian Negara. Sebab bocoran dari orang dalam ini bisa meningkatankan selulus seleksi P3K 2024 gelombang 1. Untuk diketahui, orang dalam BKN, yang dimaksud tidak lain adalah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Suharmen. Suharmen menyatakan, formasi P3K 2024 yang disiapkan pemerintah daerah cukup banyak. Baik itu formasi P3K Guru, P3K Teknis maupun P3K Tenaga Kesehatan atau P3K Nakes. Bahkan Suharmen menyebut bahwa khusus untuk P3K Teknis 2024, semestinya seluruh Honorer K2 bisa terakomodasi. Pasalnya, formasi P3K Teknis 2024 yang disediakan pemerintah daerah cukup banyak. Suharmen menyarankan, untuk Honorer Pelamar P3K Teknis 2024 tidak hanya fokus pada formasi yang ada di dinas tempatnya bekerja saja. Malah ia menyarankan agar pelamar melihat formasi di dinas lainnya. Asalkan dinas tersebut masih dalam satu daerah yang sama, bukan lintas Pemda atau bukan daerah lain. Jangan terpaku pada tempatnya bekerja. Saran Suharmen dikuti pojok1.id dari JPNN.com, Minggu 6 Oktober 2024. Meskipun Honorer melamar formasi selain dinas tempatnya bekerja selama ini, dipastikan tidak melanggar aturan. Tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Larangannya akan pindah instansi daerah, jelas dia. Afirmasi dapat, prioritas dapat. Suharmen lantas memberikan contoh jika Honorer melamar formasi bukan di dinas tempatnya bekerja. Misalnya Honorer K2 selama ini bekerja di dinas pekerjaan umum. Akan tetapi di dinas tersebut ternyata tidak terdapat formasi yang bisa dilamar. Nah, Honorer K2 tersebut bisa melamar dan mendaftar di dinas yang tersedia banyak formasi. Kendati demikian, Suharmen menjamin bahwa Honorer K2 tersebut tetap mendapat prioritas. Apalagi jika ternyata formasi yang tersedia cukup banyak tapi jumlah Honorer di dinas tersebut malah sedikit. Honorer K2 melamar di dinas yang bukan tempatnya bekerja tetap mendapatkan afirmasi berupa prioritas dalam penentuan kelulusan sesuai ranking terbaik, terang dia. Bagaimana bisa tetap mendapat prioritas dan afirmasi? Karena hal itu sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 347 Tahun 2024. Dimana Honorer K2 mendapatkan prioritas pertama dalam penentuan kelulusan. Artinya, sebelum berpindah ke tenaga non-ASN database BKN, Honorer K2 yang diutamakan lebih dahulu. Lalu, bagaimana teknis dan mekanismenya? Sebagai contoh, di sebuah dinas terdapat 30 formasi dengan jumlah Honorer K2 sebanyak 20 orang. Dengan demikian, seluruh Honorer di dinas tersebut dipastikan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K 2024. Sementara sisa 10 formasi akan diisi tenaga non-ASN terdata database BKN. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tenaga Honorer, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini. Dengan cara, tekan tombol subscribe. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.